bikin rak cantik serba guna seperti ini cuma modal 15 ribu saja dan ini bisa dijual dengan harga 60 ribu bisa jadi peluang usaha bagus ini ya gimana cara bikinnya? simak video ini oke jadi untuk bahan-bahannya ini saya sudah ada keranjang-keranjang bekas buah ini ada 4 buah ini kemarin saya beli di toko buah dekat rumah ini 4 ini 10 ribu harganya jadi 4 keranjang ini 10 ribu kemudian bahan yang kedua ini ada pipa pralon PVC ya ukurannya 5 per 8 5 per 8 ini kemarin saya beli satunya 2.500 2 berarti 5 ribu jadi modal yang kita pakai 10 ribu sama 5 ribu 15 ribu langsung saja kita kerjakan pertama ini pralonya ini kita bagi 2 ya nah ini kita bagi 2 ini kita bagi 2 ini panjangnya 2 meteran kurang lebih ya jadi nanti kita bagi 2 sehingga ukurannya jadi 1 meteran selain bahan tadi saya juga ini menyiapkan skrup-skrup ini ya oke kemudian langsung saja kita potong pralonya jika kalian tidak punya meteran kalian bisa menggunakan bantuan seutas tali ini tali nilon atau kalian pakai tali rafia juga bisa nih kita ukurkan panjangnya sesuai dengan panjang pralon ini kita ukurkan dulu ya nah oke ini kita sudah mendapatkan ukuran panjang kemudian ini kita tekuk menjadi 2 bagian oke usahakan sama persis ya nah kita mendapatkan ukuran segini ini nanti buat memotong pralonya segini jadi nanti panjangnya akan sama langsung saja kita potong ya setelah menjadi 4 bagian sama rata seperti ini jika kalian lihat ini ini kan ada bagian yang menonjol ini ya ini nanti kita potong kita potong sama rata ya kita potong sama rata sisakan 1 keranjang yang tidak usah dipotong jadi kita 3 keranjang kita potong nanti ya kita potong jadi rata seperti ini ya jadi ini keempat sisinya kita potong semua 3 keranjang kita potong semua nah oke ini 3 keranjang sudah saya potong ya ini sudah saya potong haluskan ini 1 2 3 nih tapi yang keempat ini biarkan saja tidak usah ikut dipotong ya kemudian kita ambil pralonya kita masukkan ya ini kita masukkan dari bawah sampai tembus ya ini nah ini nah ini sudah bisa tembus seperti ini kita masukkan lagi kita masukkan lagi sampai tembus lagi ini seperti ini satu lagi oke dan yang paling atas ini kita pakai yang tidak dipotong ya ini yang ini tidak dipotong kita taruh paling atas nah oke sudah ini kita masukkan semua pralonya seperti ini ya nah jika sudah masuk semua seperti ini ini kita tinggal turunkan ya ini kita turunkan kita setelin sesuai dengan keinginan kita nah ini bisa kita turunkan nah ini ini di paling bawah kita kasih lebihan sedikit untuk kakinya ya seperti ini kemudian ini kita tarik juga ke bawah kita atur jaraknya sesuai dengan keinginan Anda ini sudah terlihat ya bentuknya nah setelah semua ukurannya sesuai oke nanti disini 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 kita lubangin ya kita lubangin pakai solder bisa atau kalau tidak punya solder bisa pakai paku dipanasin ya kita lubangin kemudian nanti kita kasih skrup ya untuk penahannya biar tidak turun seperti itu jadi semua sisi disini disini di 4 sisi kemudian di keranjang yang lain juga sama ya kita skrupin semuanya biar kuat contohnya seperti ini ini langsung saja kita lubangin pakai solder oke cukup kita kasih skrup seperti ini nah seperti ini ya lakukan penyekrupan ke semua sisi ke semua keranjang setelah tersekrupin semua jadinya seperti ini ya sudah jadi dan sudah dikasih barang bisa untuk menyimpan apa saja ini sangat mantap jadi rak susun multifungsi selamat menikmati